Manchester United harus menebus 170 juta pound sterling untuk bisa mendatangkan Eduardo Camavinga. Sementara itu, Jose Mourinho mendapatkan tawaran fantastis untuk menjadi pelatih tim nasional Arab Saudi. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Christian Eriksen harus mengalami cedera saat Manchester United berhadapan dengan Reading di FA Cup yang lalu. Kabarnya pemain asal Denmark itu terpaksa harus menepi selama beberapa bulan. Kini Eriksen pun mulai menunjukkan perkembangan yang positif terkait cedera yang dialaminya. Dia pun dikabarkan sudah bergabung ke dalam sesi latihan The Red Devils. Meskipun begitu, Eric Ten Hag tidak ingin buru-buru untuk memainkannya. Ten Hag mengatakan akan melihat kondisi sang pemain terlebih dahulu. Newcastle United akan berhadapan dengan Brentford dalam laga lanjutan pekan ke-30 Premier League. Eddie Howe selaku pelatih mengaku dilema antara pemilih Callum Wilson dan juga Alexander Isaac. Howe mengatakan jika kedua pemain tersebut menampilkan performa yang impresif. Termasuk saat mengalahkan West Ham United dengan keunggulan telak 1-5. Howe pun menambahkan kalau dirinya akan sulit untuk menentukan starter bagi keduanya. Meskipun demikian, situasi tersebut adalah sesuatu yang hebat untuknya. Chelsea secara resmi telah menunjuk Frank Lampard sebagai pelatih baru mereka hingga akhir musim nanti. Usai ditunjuk, Frank Lampard mengatakan kalau kembali ke Stamford Bridge merupakan pilihan yang mudah. Pelatih asal Inggris ini pun langsung menyampaikan pesan kepada para fans sebelum laga menghadapi Wolverhampton. Dia memuji kedalaman sekuat Chelsea yang dianggapnya cukup bagus. Di sisi lain, Lampard juga menyampaikan kondisi terkini terkait cedera yang dialami oleh Mason Mount. Dia pun berharap kalau gelandang asal Inggris itu bisa kembali menampilkan aksinya di atas lapangan. AC Milan akan berhadapan dengan Empoli dalam laga lanjutan pekan ke-29 seri A. Sang pelatih Stefano Pioli akan fokus menjalani pertandingan tersebut agar bisa meraih kemenangan. Pelatih asal Italia itu mengatakan jika dirinya ingin memenangkan setiap laga dengan determinasi tinggi. Pioli menambahkan kalau dirinya akan memanfaatkan pertandingan kandang dengan baik. Sebab dia menganggap kalau kemenangan di laga ini adalah sesuatu hal yang penting. Pasalnya hal itu bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain menjelang laga kontra Napoli di Liga Champions. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Eduardo Camavinga. Gelandang muda Perancis itu tampil memukau sejak didatangkan dari Rene pada musim panas 2021 yang lalu. Selama dua musim mengabdi, Camavinga telah tampil sebanyak 43 pertandingan. Namun manajemen The Red Devils harus menebus sang pemain dengan mahar yang gak sedikit. El Real memagari Camavinga seharga 175 juta pound sterling atau 3,2 triliun rupiah. Seandainya terwujud, maka Camavinga bakal memecahkan transfer pemain termahal di Premier League. Ini sudah mengalahkan Enzo Fernandes yang direkrut oleh Chelsea pada musim panas lalu dengan mahar 107 juta pound sterling. Manchester United berniat untuk memperkuat kedalaman lini tengah mereka saat bursa transfer musim panas dibuka. Salah satu pemain yang menjadi incaran adalah James Ward-Prowse. Di musim ini penyerang Southampton itu tampil mengesankan dengan berhasil mencetak 9 gol dan 3 asis. Gak heran kalau Ward-Prowse dinilai sebagai gelandang yang sangat berkualitas. Apalagi The Red Devils bisa mendatangkan bomber Inggris itu dengan mahar yang terjangkau. Hal tersebut baru bisa terjadi seandainya Southampton dipastikan terdegradasi ke divisi Championship. Chelsea dikabarkan sedang mengincar Amdadu Onana di bursa transfer musim panas mendatang. Gelandang Everton ini mencuri perhatian berkat performa apiknya bermain di Liga Inggris. Sejauh ini Onana sudah bermain sebanyak 29 pertandingan bersama squad The Toffees. Padahal pemain 21 tahun ini baru saja didatangkan oleh Los Lille pada musim panas yang lalu. Namun Chelsea harus menyiapkan panai besar demi bisa mendaratkan Onana ke Stamford Bridge. Sebab Everton mematok harga sebesar 70 juta euro bagi klub yang tertarik untuk meminangnya. Arsenal berkemungkinan besar akan mendatangkan Yuri Tillmans di musim panas mendatang. Diketahui kontrak Tillmans bersama Leicester City akan berakhir di musim panas nanti. Dengan begitu The Gunners bisa mendatangkan pemain asal Belgia itu secara gratis. Arteta selaku pelatih menganggap kalau Tillmans adalah gelandang yang bisa mengatur ritme permainan. Akan tetapi Arsenal gak sendirian untuk mendatangkan Tillmans ke Emirates Stadium. The Gunners harus bersaing dengan Liverpool dan Barcelona yang juga tertarik untuk meminangnya. Aston Villa tertarik mendatangkan Dean Henderson pada akhir musim nanti. Penjaga gawang asal Inggris itu diproyeksikan sebagai penerus dari Emiliano Martinez yang berpeluang hengkang pada musim depan. Henderson saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman Nottingham Forest. Keeper berusia 26 tahun ini disebut gak ingin kembali ke Manchester United demi bisa mendapatkan menit bermain. Gak heran kalau Dean Henderson sangat tertarik untuk bergabung ke Aston Villa. Namun manajemen The Villa harus bersaing dengan Tottenham Hotspur yang juga tertarik untuk meminangnya. Tottenham Hotspur berencana mencari pemain tengah baru di musim panas nanti. Dikutip dari media Interlife, manajemen De Lili White tengah mengincar Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid. Pemain tim nasional Argentina itu dikabarkan gak betah dengan situasinya di squad Los Rojiblancos. Alasannya sang pelatih Diego Simeone jarang memberikannya menit bermain di musim ini. Namun Tottenham Hotspur seharus bersaing dengan Liverpool dan juga Everton yang juga meminang sang pemain. Barcelona sedang mencari tambahan amunisi baru untuk memperkuat sektor back sayap mereka. Menurut jurnalis Javi Miguel, Juan Voigt masuk ke dalam daftar perburuan squad Blaugrana. Alasan Xavi Hernandez mendatangkan Voigt karena Barcelona saat ini sedang mengalami krisis back sayap. Hal itu terbukti di mana Xavi lebih sering memainkan Jules Konde dan juga Ronald Araujo. Padahal kedua pemain ini berposisi sebagai back tengah. Namun Blaugrana harus mengeluarkan 54 juta euro agar bisa memboyong pemain Argentina itu ke Kemnu Spotify. Nicolo Zaniolo baru saja pindah ke Galatasarai pada bursa transfer musim dingin yang lalu. Setelah hengkang dari AS Roma, pemain Italia itu tampil impresif dengan telah mencetak dua gol dari tiga pertandingan. Performa gemilangnya itu langsung menarik perhatian dari sejumlah raksasa Italia. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan dan Juventus bersaing demi bisa mendapatkan tanda tangan sang pemain. Sebelum merapat ke Galatasarai, Zaniolo memang punya peluang untuk cabut ke sejumlah klub seri A. Sayangnya saat itu AS Roma menolak beberapa tawaran yang masuk. Lionel Messi mendapatkan tawaran gaji selangit dari klub raksasa Arab Saudi yakni Al-Hilal. Menurut laporan dari berbagai sumber, La Pulga akan menerima gaji sebesar 400 juta euro per tahunnya. Kalau dihitung secara rata-rata, Messi akan mendapatkan gaji 772 euro atau 12 juta rupiah per menitnya. Sayangnya tawaran besar itu nggak membuat La Pulga kepancing untuk bergabung. Mantan bintang Barcelona itu dikabarkan menolak tawaran menggiurkan tersebut. Alasannya, La Pulga masih ingin berkarir di Eropa saat kontraknya di PSG berakhir pada musim panas yang akan datang. Jose Mourinho mendapatkan tawaran yang fantastis untuk menjadi pelatih tim nasional Arab Saudi. Dilansir dari Corriere dello Sport, The Special One disebut akan mendapatkan gaji 100 juta pound sterling. Mourinho yang saat ini melatih AS Roma dibebaskan untuk menentukan pilihan karirnya. Bisa saja pelatih Portugal itu mengakhiri kerjasama lebih cepat dengan skuad Serigala Ibu Kota. Sebelumnya, masa depannya di Stadion Olimpico juga masih menjadi tanda tanya besar. Sebab Mourinho sempat dirumorkan tengah diincar oleh banyak klub Eropa termasuk melatih Paris Saint-Germain. FIGC mengambil tindakan tegas terkait aksi rasis yang dilakukan oleh penggemar Juventus. Sebelumnya, bomber Inter Milan yakni Romelu Lukaku menjadi korban rasisme di laga semifinal Coppa Italia. Para fans Juventus melakukan aksi rasis kepada Lukaku dengan menirukan suara monyet. Akibatnya, banyak pihak yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh para penggemar Juventus tersebut. Oleh sebab itu, FIGC memberikan hukuman dengan penutupan sebagian area stadion. Hukuman ini berlaku selama satu pertandingan, kalah Juventus menghadapi Napoli tanggal 23 nanti. Pertandingan antara Juventus dan Inter Milan sempat berakhir dengan keributan antar pemain. Ada tiga pemain yang tersulut emosi seperti Romelu Lukaku, Samir Handanovic, dan juga Juan Cuadrado. Akibatnya, sang pengadil lapangan mengganjar ketiganya dengan kartu merah. FIGC selaku Federasi Sepak Bola Italia pada akhirnya memutuskan untuk memberikan skorsing kepada Cuadrado. Kabarnya, Cuadrado dilarang tampil dalam tiga pertandingan. Sedangkan Lukaku dan Handanovic dilarang untuk bermain saat leg kedua semifinal Coppa Italia yang lalu. Liverpool terancam gagal finish di empat besar pada laga akhir musim nanti. Kalau situasi tersebut berlanjut ke musim depan, maka Jamie Carragher meminta manajemen untuk agresif di bursa transfer. Diputi oleh media Metro, Carragher menilai Squad The Red saat ini sudah kehilangan banyak energi. Terutama di lini tengah mereka yang dianggap sudah loyo dan kerap mengalami kelelahan. Hal tersebut bisa dilihat saat laga menghadapi Chelsea yang lalu. Maka dari itu Jurgen Klopp diminta agresif untuk mendapatkan amunisi baru di bursa transfer musim panas nanti. Napoli tampil perkasa di musim ini dengan menjadi pemuncak kelas main sementara seri A. Squad Partinopei unggul 16 poin atas Lazio yang kini membuntuti di peringkat kedua. Keperkasaan tersebut mendapatkan banyak pujian dari berbagai pelatih top Eropa. Termasuk Carlo Ancelotti yang memprediksi Napoli bisa mengangkat trofi juara Liga Champions musim ini. Don Carlo merasa kagum dengan performa Napoli di bawah komando Luciano Spalletti. Menurut pelatih berpaspor Italia itu hampir seluruh pemain Partinopei dinilai sudah sangat matang. Safi Hernandez memberikan komentar setelah Barcelona menelan kekalahan telak atas Real Madrid. Dia bilang kalau kekalahan ini sangat menyakitkan karena harus didapatkan dari musuh bebuyutannya. Kekalahan itu juga mengandaskan mimpi besar Safi yang ingin meraih treble winner di musim ini. Pasca kekalahan itu, Safi menyebut kalau gelar Copa del Rey tidak terlalu penting untuk Barcelona. Bagi pelatih Spanyol itu memenangkan Liga Spanyol lebih pantas untuk diperebutkan. Apalagi peluang Blaugrana untuk meraih trofi La Liga terbilang besar mengingat mereka unggul 11 poin atas Real Madrid. Media442 merilis power ranking pemain yang akan memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Lionel Messi menempati peringkat teratas dalam power ranking edisi bulan April yang lalu. Meskipun Messi sudah tereliminasi dari Liga Champions, tapi dia tetap menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Besar kemungkinan ini akan menjadi gelar terakhir untuk Messi di sepanjang karirnya. Sedangkan pemain yang masuk ke dalam delapan besar 4-4-2 adalah Erling Haaland dan juga Kylian Mbappé. Kedua pemain tersebut mencuri perhatian dengan tampil gacor bersama Manchester City dan PSG. Paris Saint-Germain melakukan kampanye promosi tiket untuk musim 2022-2023. Dalam video tersebut, pihak klub sama sekali tidak menampilkan Lionel Messi ataupun Neymar. Manajemen Les Paris Saint hanya menampilkan video Kylian Mbappé dalam promosi tersebut. Akan tetapi hal ini justru membuat Mbappé marah dan tidak terima dengan tindakan yang dilakukan pihak klub. Mbappé mengatakan jika dia tidak setuju dengan video yang telah dipublikasikan oleh PSG. Pemain asal Perancis itu bahkan tidak segan-segan menyebut kalau PSG bukanlah Mbappé semata. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo sebelumnya mengutus Erick Thohir untuk kembali terbang ke Swiss. Pak Jokowi meminta ketua PSSI tersebut untuk segera melobi FIFA. Hal itu dilakukan agar Indonesia terhindar dari sanksi yang berat. Sebelumnya Indonesia sendiri sudah terancam dibekukan karena gagal menjadi tuan rumah di perhelatan Piala Dunia U20 yang lalu. Setelah bernegosiasi, Erick Thohir menyebut kalau Indonesia hanya mendapatkan sanksi ringan. Yaitu berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk kepentingan operasional PSSI. Bagi Thohir yang juga merupakan Menteri BUMN ini, sanksi administrasi tersebut jadi pelajaran yang sangat berharga. Selain itu, ini juga menjadi berkah bagi sepak bola Indonesia agar segera berbenah untuk menuju lebih baik lagi. Federasi Futsal Indonesia atau FFI dikabarkan sudah mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2024. Ini jadi kesempatan emas tim nasional Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2024. Sebagai informasi, ini merupakan Piala Dunia Futsal edisi ke-10 sejak digelar di tahun 1989. Kabarnya, Piala Dunia tersebut akan dihelat di salah satu negara benua Afrika, yakni Maroko. FFI sendiri sudah mengajukan beberapa formulir persyaratan penawaran tuan rumah. FFI berharap kalau Indonesia bisa terpilih menjadi tuan rumah tanpa hambatan apapun. PSI Semarang tampil mengejutkan saat berjumpa dengan PSM Makassar di pekan ke-33 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Jatidiri, skuad Mahesa Jenar mengakhiri laga dengan skor 4-0. Di babak pertama, PSIS sudah unggul 2 gol lewat Septian David Maulana dan Bayu Fikri. Lalu di babak kedua, skuad Mahesa Jenar kembali mencetak 2 gol lewat brace dari Hari Nur Yulianto. Kekalahan ini menghentikan rekor nggak terkalahkan PSM dalam 12 pertandingan berturut-turut. Sedangkan hasil ini membuat PSIS menyalip arema FC di peringkat 10 klasemen sementara.